Intro Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajiq Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad atayna aluqamana al-hikmata anishkur lillah Wa man yashkur fa inna ma yashkur linafsih Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid Wa idh qala luqamana libanihi wa huwa ya'idhuhu Wa huwa ya'idhuhu ya bunaya la tushrik billah Inna shirk laظulmun arzim Wa watsayna linsan biwaliday Hamalathu amuhu wahna ala wahni wa fissaluhu Wa fissaluhu fi amaini anishkur li wa walidayik Ilai al-masir Wa in jahadaka ala an tushrik bima laysa laka bihi ilmu Wa fala tutu'ahuma wa sahibu ma fi addunya ma'roofa Wa tabi'ah sabi'la man anaba ilaih Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'amalun Sadaqallahul azim Allahumma ramna bilqur'an Subhanallahul alhamdulillah bagus sekali Topuk tangan untuk mereka berdua Zura boleh peluk mamanya Iramanya unik sekali ya Irama sidrab Irama sidrab itu Kanabilla silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penampilannya luar biasa ya Zuhra dengan suaranya indah Mamanya pun subhanallah suaranya pun begitu indah Namun tadi ketika melafalkan huruf ra Di yashkur yang pertama ya Wa mai yashkur disitu ra'nya sukun Jadi tadi kedengarannya seperti dhommah juga Sedangkan kenapa terdengar dhommah Karena bibirnya ketika sukun tidak kembali lagi Yashkur Kedengarannya ra'nya dhommah Sedangkan yashkur Nah itu kedengaran sukun Jadi ketika kaf dhommah Apa namanya Bibirnya dhommah Dhommah Terus kalau ra'nya sukun Bibirnya kembali lagi Kalau ra'nya tetap posisinya mengikuti huruf kaf dhommah yang sebelumnya Tetap kur Kedengarannya ra'nya dhommah Tuh buat yang ada di sini buat teman-teman di rumah juga Jadi kalau misal kafnya dhommah Iya Roknya sukun Bibirnya kembali Gak bisa yashkur Iya Itu sulu Itu salah Harusnya yashkur Gitu ya Terus mamanya zuhra kurang membuka mulutnya ketika fathah Jadi huruf-hurufnya Terus berikutnya huruf H Huruf H tadi jelas sekali Tuti'hu Jangan dari dada tapi dari tenggorokan Terus tadi ketika berhenti Man anaba ilay Disitu kan tesjid Seharusnya bukan ilay Itu bukan tesjid I-lay Ya seperti itu Tapi secara umum Iramanya luar biasa Iramanya Luar biasa Saya senang sekali Mantap-mantap Tepuk tangan dong Untuk zuhra dan juga mama Abi Ini irama mama Turun ke zuhrah Atau irama zuhrah Ditiru mama Kayaknya irama mama nih Engga Irama saya Engga Irama zuhrah Tapi zuhrah juga jarang sekali berirama seperti ini ya Iya Tapi memang Hari ini ketahuan ke Irfan Bahwa indahnya suara zuhrah itu Turunan dari mama Jadi suara mama Masya Allah Suara zuhrah subhanallah Luar biasa Mudah-mudahan Allah berkahi Dengan suara itu Ada yang menarik di ayat itu tadi ya Abi Ya Jadi ini kan zuhrah Dibimbing oleh ibunya Nah bagaimana caranya Buat orang tua Yang tidak punya kemampuan seperti ibunya zuhrah ini Ya Nah itu di ayat tadi caranya memilih ya Wattabia sabila man anaba ilaiya Kalau cari guru pengganti orang tua itu Satu syaratnya Cari guru yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Ini pengalaman Di sebuah negeri di Syam Saya tanya seorang guru Kok bisa anda produksi 200 hafiz dalam 3 bulan Saya kaget itu dengan metode dia Lalu saya tanya Beritahu kepada saya apa rahasianya Rahasia yang paling inti dari kamu Bisa meluruskan banyak Anak-anak hafizah hafiz Al-Quran ini Oke ada 2 jawabannya Pertama Barakatuh Ardhishyam Ini berkahnya tanah Syam Wah kalau gitu saya gak bisa ikut Karena bila belajar di Mekah Berkahnya tanah Mekah Susah alamin di Mekah ke Indonesia Ayah ayah jelaskan tanah Syam itu apa saja Supaya Oh iya Syam itu kalau sekarang 4 negara Yang paling besar itu Namanya Syam Kabir Palestina Nah Syam Soghir Itu diantaranya negara-negara yang lain Terutama Damaskus Jordania Dan Libanon Itu Syam Nah yang pertama dia bilang Barakatul Ustadz Sama-sama muhafiz Gurunya Sama-sama mutkin Sama-sama 30 jus Tetapi yang satu ini produktif Melahirkan anak-anak yang hafiz Tapi yang satu ini lambaan sekali Ini barakah Oh disinilah kemudian saya fokus Bagaimana mencari guru buat anak saya Ini berkahnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wattabi sabila man anaba ilaiya Ketika orang tua merasa tidak mampu Untuk mendidik anaknya sendiri Cari pengganti guru anak kita Yang diberkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah yang bagaimana Yang hidupnya si guru ini Selalu berinabah kepada Allah Kembali kepada Allah hatinya Kembali kepada Allah pekerjaannya Dan mengajak anak kita juga kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intinya adalah siapa gurunya itu tersebut ya Selektif sekali untuk mencari guru untuk anak-anak kita Oke kalau begitu Mama terima kasih ya Cep dulu tangan mamanya Mama terima kasih Alhamdulillah Antara lagi mamanya pulang Ayo mah Tepuk tangan dong untuk mamanya Zuhra Mudah-mudahan nilainya bagus ya Jalannya lama banget sih Ucapkan salam Assalamualaikum Assalamualaikum Tepuk tangan untuk Zuhra Terima kasih